Pilot dan penumpang Susi Air masih di Sandra KKB. Susi Pujal Stuti, mohon doakan. Pilot dan penumpang yang diamankan oleh KKB saat ini memang sedang dalam pencarian. Kami tim gabungan dari operasi Damai Kartan saat ini sedang melakukan operasi pencarian. Untuk hasilnya nanti akan kita informasikan. Kami berupaya untuk memonitor demi keselamatan baik penumpang dan juga kru. Dan ini untuk menjamin berjalannya untuk pergeseran logistik khususnya dan personel ini di Papua. Dan kita mengutuk keras cara-cara yang tidak berperil kemanusiaan. Untuk itu saya pikir toleransi kita sudah cukup. Kita harus ambil langkah tegas dan Parlemen dalam hal ini DPR RI mendukung penuh upaya-upaya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum di Papua. Biar kepolisian genera Papua, kita telah mengambil langkah-langkah untuk bagaimana penanganan secara serius. Tentunya kita akan mengambil langkah pemerintah hukum dengan tegas dan terukur. Telat siap lawan musuh Indonesia, pertahanan gurangi guritengga. Satu pelatang telat siap lawan musuh BRI MOB hari ini masuk lapangan. Pilat dan penumpang Susi Air masih disandra KKB. Susi Pujal Stuti, mohon doakan. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujal Stuti menanggapi pesawat Susi Air yang hilang kontak di Induga, Papua. Dan belakangnya diketahui dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Pilot dan penumpang pesawat perintis itu kini masih disandra oleh KKB. Mohon doakan dan dukungannya. Dengan segala kerendahan hati dan atas nama kemanusiaan, kami mohon keselamatan pilot dan penumpang PKB VIE. Cuit Susi lewat akun Twitternya, at Susi Pujal Stuti, selasa 7 Februari 2023. Sejak diungkah pada selasa siang hingga kini cuitan tersebut disukai oleh 5.811 orang dan di-retweet hingga 1.257 kali. Tampak di kolom komentar Ainu Najib itu menanggapi cuitan pemilik Susi Air tersebut. Head of Analytics Platform and Regional Business Grab di Singapura itu mendoakan agar seluruh awak pesawat selamat. Astagfirullah, semoga semuanya selamat bu, trut berdukacita musibah tak terduga. Cuit at Ainu Najib. Ada juga analis Drone Emperor and Colonel Indonesia, Ismail Fahmi, yang menanggapi cuitan tersebut. Inalilahi, semoga awak pesawat dan seluruh penumpangnya selamat dalam lindungan awal subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Cuit at Ismail Fahmi. Kuasa hukum Susi Air, Donald Fahmi, sebelumnya mengatakan pesawat Susi Air dengan nomor penerbangan pesawat PKB-VA itu terbang dengan membawa 5 penumpang dan barang bawaan dengan total muatan 452 kg. Setelah 2 jam mendarat di Bandara Paro, Nduga, Papua, pesawat mengalami hilang kontak. Susi Air baru mendapat ILT pesawat dalam posisi aktif pukul 9.12 waktu Indonesia Timur. Perusahaan kemudian mengirimkan pesawat lain mengecek posisi pesawat dan kemudian ditemukan dalam kondisi terbakar di runway. Dugaan sementara terbakarnya pesawat bukan karena gangguan teknis. Hal ini disebabkan karena pesawat mendarat dan parkir dengan aman, kata Donald Selasa 7 Februari 2023. Jurubicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati menyatakan pesawat dengan rute penerbangan perintis Timika-Paro. Sebelumnya tinggal andas dengan kondisi normal dari Bandara Timika pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Pesawat kemudian mendarat pukul 6.17 waktu Indonesia Timur di lapangan terbang Paro. Setelah beberapa jam, kata Adhita, pihak stasiun Susi Air di Timika mendapat info dari Polres Kabupaten Nduga bahwa pesawat dirusak. Ditjen Perhubungan Udara melalui Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Ex-Merauke, kata Adhita, dan memonitor perkembangan kasus penyerangan pesawat yang terjadi di lapang terbang atau lap terparo, Papua tersebut. Lapangan terbang paro masih ditutup sementara mengingat posisi pesawat yang rusak berada di tengah-tengah lapangan terbang, sehingga tidak memungkinkan operasional penerbangan ke atau dari paro, kata Adhita dalam keterangan tertulis Rabu 8 Februari 2023. Ditjen Perhubungan Udara juga meminta supaya pihak terkait meningkatkan keamanan penyelenggara Bandara, dan selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat. Selain itu, kewaspadaan juga mesti ditingkatkan dengan melakukan pemeriksaan seperti izin masuk terhadap orang sebelum masuk ke daerah keamanan terbatas Bandar Udara. Kemudian bagi penyelenggara akutan udara, Kementerian Perhubungan meminta agar pemeriksaan terhadap penumpang dilakukan lebih intensif, dengan memeriksa boarding pass dan mencocokkan identitas diri serta memeriksa barang bawaan. Untuk seluruh lapangan terbang yang berada di Kabupaten Anduga, Papua, yang selama ini dikelola Pemda, kami imbau agar selektif dan selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan dalam hal pemberian izin terbang, kata Adhita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan tim gabungan Polri TNI dari Tim Operasi Damai Kartans di Papua akan dikerahkan untuk menyelamatkan pilot dan penumpang pesawat suci air yang disandra KKB di Distrik Paro, Kabupaten Anduga, Papua, selama 7 Februari 2023. Terkait dengan perkembangan dari pilot dan penumpang. Yang diamankan oleh KKB saat ini memang sedang dalam pencarian. Kami tim gabungan dari Operasi Damai Kartans saat ini sedang melakukan operasi pencarian. Untuk hasilnya akan kita infokan, kata Kapolri Jenderal Sigit dalam konferensi per seperti dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden selama 7 Februari 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!